Arsyad, aku mengandung Arsyad Hah, yang bener, kamu, kamu mengandung? Yang bener, bener gak? Iya, aku mengandung, tapi anak ini bukan anak kamu Hah, apa maksud kamu? Bukan, bukan anakku, apa maksudnya? Lalu siapa dia? Randy Apa? Gak mungkin kan? Kamu bercanda sama aku kan? Hah, gimana kamu bisa melakukan hal itu sama aku, Ayu? Duh, kok Ayu belum datang-datangnya jam segini? Macet kayaknya ya Biasanya dia paling on time loh, tapi kok ini udah hampir setengah jam aku nunggu, dia belum datang-datang juga ya? Ini bang, uangnya Makasih mbak, saya permisi dulu ya Mari Kamu lama banget sih, Ayu datangnya? Udah setengah jam lebih nih aku nunggu kamu disini Iya, maaf ya, Randy Tadi aku kena macet di jalan Iya, gak apa-apa kok, Ayu Aku kan udah biasa kamu giniin Sampai kamu tinggal nikah pun aku tetap nunggu kamu sampai sekarang Randy, udah deh, jangan mulai Aku nemuin kamu kesini bukan buat debat atau berantem sama kamu Iya, maaf, maaf ya sayang Sekali lagi makasih ya, kamu udah mau datang dan temui aku Aku tahu perasaan kamu ke aku masih sama kayak dulu Walaupun aku gak bisa milikin ragamu seutuhnya Tapi hati kamu milik aku seutuhnya Ah, apaan sih kamu, Randy? Yaudah yuk, kita masuk Kita nyambel Apa yang harus aku lakukan dengan aku kayak gini Sama aja aku menghianati hati Mas Arsyad Tapi aku juga gak bisa lepas dari bayang-bayang Randy Dan hatiku masih sangat mencintainya Maafkan aku, Mas Bukan maksud aku membohongimu Tapi hati ini juga tidak bisa Untuk mempungkiri perasaan yang masih tertinggal ini Makasih ya sayang Atas kejutannya tadi Aku sayang banget sama kamu Hati-hati di jalan pulangnya ya Iya Randy Aku juga makasih ya sama kamu Karena kamu tidak pernah berubah mencintai aku Iya sayang Aku ikhlas dengan hubungan kita saat ini Yang kita jalani Karena inilah caraku mencintaimu Yaudah, kalau gitu kamu pulang Gih Hati-hati ya bawa mobilnya Jangan ngebut-ngebut ya Oke Cinta Kamu tenang aja Aku gak akan ngebut kok Kalau gitu mendingan aku pulang deh Mumpung belum terlalu sore Aku pesen si pirajek dulu deh Nah sekarang tinggal tunggu driver si pirajeknya dateng Duh, kenapa ya ini? Kok kepala aku pusing banget deh Perut aku juga mual kayak gini sih Kok aku mendadak mual-mual dan pusing kayak gini ya Jangan-jangan Gak, gak mungkin Ini gak mungkin Untung aja Aku stok alat ini Jadi aku bisa langsung cek aja Aku ini garis 2 atau tidak Kalau gitu aku cek dulu deh Hah? Aku garis 2 Gimana ini? Gimana aku harus bilang ke Mas Arshad Kalau aku garis 2 Dan aku juga gak tau Harus seneng atau sedih dengan semua ini Duh, yang mana ya Yang Ayu suka Aku bingung nih Kalau aku ambil coklat yang ini Takutnya malah Ayu gak suka Dan gak dimakan lagi nanti Ayu bakalan seneng sama coklat putih ini Karena gue tau banget ini coklat kesukaan Ayu dari dulu Eh, Randy Lu ngapain disini? Ini tempat umum bro Semua orang bisa ada disini Ini bro, ambil Ini coklat kesukaannya Ayu Makasih bro Tapi gue punya pilihan sendiri buat Ayu Udah lah bro Kisah lu sama Ayu udah lewat Jadi ya percoba lah Maaf bro Lu emang pemenangnya Karena lu udah milikin raganya Ayu Tapi urusan hati dan perasaannya Ayu Gue yang menang Lu ingat itu Dasar orang gak bisa terima kenyataan Yaudah lah Ngapain juga mikirin orang kayak dia Mending langsung cepet-cepet pulang aja lah Kasian Ayu di rumah Tuh, Ayu Kamu kenapa? Kamu baik-baik aja kan? Aku mau bicara sama kamu mas Ada hal yang aku mau sampaikan ke kamu mas Ada apa Ayu? Kamu ngomong aja sayang Gak apa-apa kok Arsyad Aku mengandung Arsyad Hah? Yang bener? Kamu Kamu mengandung? Yang bener? Bener gak? Iya Aku mengandung Tapi anak ini bukan anak kamu Hah? Apa maksud kamu? Bukan Bukan anakku Apa maksudnya? Lalu siapa dia? Randy Apa? Gak mungkin kan? Kamu bercanda sama aku kan? Hah? Gimana kamu bisa melakukan hal itu sama aku Ayu? Apa salah aku sama kamu? Maafin aku Arsyad Ini semua terjadi karena aku merasa kesepian Kamu selalu sibuk dengan pekerjaan kamu hingga pulang rarut malam Dan saat itulah Randy selalu hadir menemani aku Mengisi kekosongan hatiku ini Ini gak mungkin kan? Ini gak mungkin Mungkin ini semua salahku juga Aku taruh sibuk dengan dunia kerjaku Sampai aku merupakan Ayu Bahkan Aku tidak pernah Buat sambal bareng sama dia Tidak sepatutnya juga Ayu melakukan ini di belakangku Sekarang dia Sudah garis dua oleh pria lain Mas Kamu mau kemana mas? Kamu mau kemana? Maafin aku mas Arsyad Mas! Si Arsyad kenapa ya? Tumben dia keliatan kayak gak bergairah gitu masuk kantor Biasanya kan dia paling semangat Lu kenapa bro? Keliatannya lagi banyak pikiran banget sih lu Ceritalah sama gue Aku lagi gak fokus nih banyak pikiran Aku ngakarin dulu ya mau ngopi Hilangin stress Lah ikutlah gue Masa ngopi gak ngajak-ngajak sih lu parah lu Hei bro tunggu dong bareng ya elah Ditinggal lagi gue nih Aduh Ayo lah sayang Udah kamu tinggalin aja si Arsyad yang gak pernah ada buat kamu Kamu hidup sama aku aja sayang Aku Aku gak tau Randy Aku gak tau harus berbuat apa Aku bingung Kamu jangan bingung Kamu tenang ya Gak usah panik Mending kita ketemu ya Aku tunggu kamu di persimpangan jalan deket rumah kamu Kamu gak usah sedih ya Aku tunggu kamu sekarang Iya Randy I love you sayang Kenapa Lagi kacau sekarang Di satu sisi gue kecewa Marah dan juga jijik sama istri gue Di satu sisi gue sangat mencintai dia bro Gue sayang sama dia bro Lu gak bisa gitu bro Dengan kayak gini lu sama aja egois sama diri lu sendiri Bukan maksud gue ngajarin lu buruk atau gimana Lu juga punya hak kok buat bahagia Buat apa lu mempertahankan perempuan yang emang udah gak patut dipertahankan Gue yakin bro lu kuat Dan satu pesan gue tadi ke lu bro Lu harus ingat baik-baik Ngapain bro Lu mempertahankan orang yang gak patut dipertahankan Halo Ya Gimana Ada kabar apa Bos Tadi Saya lihat Bu Ayu keluar rumah Dan setelah saya ikuti Ternyata Bu Ayu bertemu dengan seorang menggunakan mobil jes bos Oh oke Makasih laporan ya Nanti pembayaran kamu saya transfer ya Hei Arsyad Kenapa lu bongong gini bro Ternyata bener bro Apa yang lu bilang Gue juga harus bahagia Gue gak boleh egois sama diri gue sendiri Ya harus lah bro Gak usah ketakutan gitu bro Banyak perempuan lain di luar sana yang lebih baik daripada istri lu si Ayu itu Kalau dilihat-lihat Apa sih yang kurang dari lu bro Pekerjaan oke Gaji gede Rumah punya Apa yang kurang Ya bro makasih Makasih udah peduli sama gue Makasih udah care dan semangatin gue Kalau gitu kita balik ke ruangan yuk ah Udah jam berapa nih Kopi breaknya kelamaan nih Iya iya yaudah yuk Akhirnya semua ketakutan saya terjadi kali ini Aku sudah siap mengambil semua resikonya Saya tidak bisa menahan rasa sakit ini lebih jauh lagi Walaupun berat buat lepaskan semua ini Memang harus aku lakukan Aku berhak bahagia Dan aku pantas untuk mendapatkan kebahagiaan yang lain Ayu aku gak bisa gini terus Rumah tangga macam apa yang kita jalani Kita harus ngambil keputusan Aku mencintai kamu Arshad Tapi aku juga tidak bisa menghapus perasaan ini Perasaanku terhadap Randy Seperti aku bilang tadi Ayu Rumah tangga macam apa yang kita jalani ini Apakah rumah tangga seperti ini bisa kita sebut rumah tangga Jangan kamu berlindung dibalik kata cinta Jika kau menaruh dua orang sekaligus di hatimu itu Kalau begitu kita harus berpisah Aku tidak bisa hidup dalam bayang-bayang Randy Sekali lagi Maafkan aku yang bodoh ini Arshad Jika aku telah menyakiti hatimu Melukai perasaanmu Dan membuatmu hancur Lebih baik kau hancurkan aku sekarang Daripada kau menghancurkanku di kemudian hari Aku beruntung Aku hancur Ketika hatiku belum menyatu sempurna denganmu Maafkan aku Arshad Maafkan aku yang bodoh ini mas Maafkan aku yang terlalu naib dengan semua ini Sekali lagi Maafkan aku mas Maafkan aku Arshad Karena aku tidak bisa menjadi istri yang baik untukmu Aku akan selalu mencintaimu Walaupun kita tidak bersama Meskipun berat hati ini melepasmu Semua tentangmu Tapi kamu akan selalu di hatiku selamanya Aku cukup tahu diri Dan aku memutuskan untuk pergi dari dirimu sekarang Arshad Selamat tinggal Anak ibu yang cantik Cepat besar ya nak Semoga kelak besar nanti Kamu jangan jadi orang seperti ibu Kamu harus lebih dari ibu ya sayang Karena ibu adalah orang tua yang gagal Ibu salah dalam memilih langkah Dan ibu harap Itu tidak terjadi pada dirimu suatu saat nanti ya nak Ibu sayang banget sama kamu nak Banyak sudah perjalanan yang aku alami Sakit yang teramat Sakit yang aku rasakan juga sudah banyak Makanya aku memutuskan untuk menjual rumah lamaku Aku tidak ingin mengingat kejadian itu Cukup sekali aku merasakan itu Tanpa ingin mengulang merasakannya kembali Terima kasih telah menonton